Rumor yang beredar di masyarakat, ada beberapa orang yang percaya kalau mencari pesugihan di Cikakak itu tumbalnya adalah menjadi monyet. Kalau dulu saya sering ke sini dulu, ya emak SDSMP lah, sering sih banyak penampakan sebenarnya di sini. Sosoknya kayak puntilanak sama pocong, kalau di sini banyak. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ini ada yang menarik nih kalau Jawa itu kan untuk mendakwahkan serta menanamkan nilai-nilai keislaman menggunakan simbol kadang-kadang kalau menggunakan kajian saja, perkataan itu orang cepat lupa tapi kalau simbol, itu kadang sudah meresap ke keseharian masyarakat sekitar sebenarnya disini ada salak nih gemar salak 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 al-tariqon yaltamisu fiha ilman sahalallahu al-tariqon ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya itu untuk menuju surga salah satu filosofinya di tiang masjid ini ada salak, supaya mungkin orang-orang atau anak-anak setelahnya oh tau nih ada salak berarti harus menuntut ilmu makrifat kita mengenal Allah Ta'ala gak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan jalan menuntut ilmu keimanan kita gak akan bermakna dan berkualitas kecuali dengan ilmu maka penting biasanya masjid-masjid di jawa-jawa kuno masjid-masjid kuno itu ada ukiran-ukiran semisal kayak ini kayak salak kemudian ini ada nanas juga ukiran nanas disini sebagai pengingat kepada orang-orang yang hendak sholat ingatlah kalau sholat hati-hati dengan was-was bisikan dari dari siapa? dari setan makanya karena akhiran surat anas itu selalu diakhiri dengan nas akhirnya simbolnya nanas ini ada empat empat apa ini? sayap mungkin ya sayap ada satu dua tiga empat mungkin banyak filosofinya ya kalau sama seperti apa kalau di Cirebon langgar alit langgar alit di keraton kesepuhan itu empat sakomat kayak begini katanya ada empat unsur manusia api, angin, air, dan juga tanah yang dengannya manusia itu Allah ciptakan dengan sesempurna mungkin tapi kalau kita lihat sayap kalau yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang mana di ayat pertama pembukaan surat fatir itu menjelaskan Allah itu memiliki malaikat segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang telah mengutus Rasul dari kalangan malaikat mereka memiliki sayap dua, tiga, dan juga empat ada yang sayapnya dua, tiga, dan empat dan Allah menambahkan dari makhluknya sesuai kehendaknya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu mungkin untuk pengingat bagi orang-orang yang mau sholat Allah itu adalah maha segalanya maha kuasa atas segala sesuatu maka kalau mau ada hajat apapun ya lihat simbol ini oh iya Allah maha kuasa ya Allah maha kuasa punya banyak pasukan-pasukannya dari malaikat-malaikat langit ya dan sayap juga termasuk bagian dari hadis yang menjelaskan akan menaungi orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan mengikhlaskan niatnya untuk menuntut ilmu syari'i ilmu syariat baik itu ilmu tauhid ilmu fikih ilmu tafsir ilmu mustalahul hadith ulumul hadith atau yang lain-lainnya mungkin ya dan menunjukkan juga bahwasannya malaikat itu ketika ada kumpulan orang-orang sedang bersikir sikir ini gak mesti hanya mengucapkan la ilahi illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilahi illallah akbar saja tapi sikir disini yang dimaksud termasuk ketika dia itu mengkaji suatu ilmu maka itu juga termasuk sikir maka malaikat-malaikat itu akan menaunginya dengan sayap-sayapnya dan Allah akan mengucurkan rahmat untuk orang-orang tersebut ya jadi bisa menjadi simbol simbolisasi ya karena Jawa itu penuh dengan simbol-simbol isarat-isarat yang sudah betul-betul melekat di kehidupannya maka tak kala di masjid ada simbol-simbol seperti ini mengabarkan dan mengajarkan kepada setiap orang yang melihat saka satu ini Allah satu Allah maha kuasa ketika mau menggapainya menggapai keriduannya harus dengan salak apa yang salak yang dimaksud dengan ilmu ya kemudian ketika ilmu itu sudah didapat nih hilangkan was-was hilangkan pengaruh-pengaruh buruk dari bisikan-bisikan jahat setan manusia dan setan dari bangsa jin ketika itu sudah bisa ya Allah jelaskan juga dalam surat fasilat apabila mereka sombong angkuh maka ingatlah malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu senantiasa istiqomah istiqomah untuk apa bertasbih siang dan malam dan mereka tidak akan pernah bosan jadi apapun rintangannya ketika sudah punya ilmu bisa menghindarkan diri dari was-was biasanya ujiannya ujiannya lagi adalah kesombongan maka setelah itu ya diingatkan ini jangan sampai jumawa karena malaikat-malaikat yang punya sayap dua, tiga, empat yang menjadi makhluk-makhluk mulia di sisi Allah tidak pernah menyombongkan diri mereka senantiasa istiqomah bertasbih dan tidak akan pernah bosan jangan lupa salaknya ini ilmu yang telah didapat harus bisa mengantarkannya pada keridoan Allah Ta'ala Allah Alam Soab ini bukan utakati gatuk ya karena memang Jawa itu penuh dengan filosofi penuh dengan simbolisasi yang itu terus terbawa sampai generasi-generasi berikutnya kita lanjut lanjut ya teman-teman kita ada di mana ini pesarean Mbak Kiyai Petilasan 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 Mbak Mbak Kiyai Mustoleh Desa Cikakak Desa Cikakak itu katanya beliau yang dirikan ini apa Kiyai Nur Hakim apa beda orang sih nah itu nanti kita konfirmasikan ke Profesor Sugeng ya siapa ya sebenarnya siapa sebenarnya yang mendirikan masjid itu apakah Kiyai Mustoleh atau Nur Hakim atau Nur Salim namanya itu saya kurang referensi masalah ini memang saya kurang paham tapi yang jelas poin utamanya kita datang ke sini karena banyak beredar rumor-rumor ya mas orang luar mengatakan kadang-kadang ada orang-orang dari jauh datang ke sini tirakatan untuk mencari ya kalau kita katakan pesugihan pesugihan nah menurut rumor yang beredar ketika mereka itu berhasil kaya maka tumbalnya itu akan dijadikan sesosok monyet nah yang ada di yang tinggal di area sini di area desa Cikakak ini itu bener ya tapi kalau rumor yang beredar di masyarakat saya dari Majenang di Majenang itu juga ada beberapa orang yang percaya kalau mencari pesugihan di Cikakak itu tumbalnya adalah menjadi monyet bagi dia yang melakukan pesugihan itu bukan pelakunya ya tapi malah tumbalnya ya iya tumbalnya walau alam apakah itu menumbalkan orang lain atau menumbalkan diri sendiri kalau Mas Marioto ada pengalaman enggak pengalaman cerita lah kalau dulu saya sering ke sini dulu ya SMS dan SMP lah sering sih banyak penampakan sebenarnya disini penampakan monyet itu banyak monyet banyak penampakan penampakan-penampakan mistis lah itu banyak dulu biasanya apa Mas? itu berbentuk kayak kebanyakan sih kalau temen saya temen saya kan pernah ngeliat sendiri yang anak karang jengkol itu sosoknya kayak puntilanak sama pocong kalau disini banyak oh itu ya dulu kalau sekarang udah kayak gini enggak tahu udah udah rame lah ya iya udah enggak alami dulu kan masih bener-bener alas masih rimbun sekarang kan udah dipugar kalau apa selaku warga sini ada cerita-cerita enggak? dari orang kampung sini apa ya tentang pengalaman-pengalaman mistis orang-orang sekitar ini kalau untuk masyarakat saya ini sendiri kalau untuk masyarakat sini sendiri tidak begitu banyak cuma pengalaman saya pribadi saya itu saya punya temen temen SMP Purwokoto itu pernah saya silaturahmat ke rumah itu saya ajak sholat di Menteri Cakatunggal terus kita selesai selesai sholat dikir saya sudah selesai dikir tapi beliau masih masih dalam keadaan dikir saya tinggal dia di sendirian di Menteri Cakatunggal nah setelah itu dia dekatin saya katanya saya habis dialog dengan yang Mbak Urukso di masjid ini katanya orangnya itu kesepuan tua berbagai memakai baju serba putih begitu katanya terus pengalaman kita juga pernah diajibarang saya itu pernah mampir di warung Pak So itu saya ditanya Bapak mana saya Cikakak kebetulan dia pernah anaknya itu pernah ketemper jadi pernah berasal anaknya iya bawa anaknya itu ke Cikakak itu lihat monyet tapi pulangnya itu sampai kesurupan lah anak kecil pada gitu nah saya dengar sendiri itu dari dari orang tersebut ibu-ibu katanya Pak Cikakak membahayakan ya kayak gitu tapi bagi saya terkenangi lah enggak ada apa-apa enggak pun insya Allah gue itu dua pengalaman yang saya dapat dari sepanjang saya menjadi warga si Cikakak nah ini menarik untuk dibahas sebenarnya mungkin kita sambil jalan ke sana Pak ya sambil lihat monyet-monyet di dunia di dunia selamat menikmati pertanyaan sebagian dari kita apakah mungkin manusia itu bisa dirubah wujudnya kepada wujud hewan ya kalau kita lihat di Quran ya mungkin saja sebagaimana orang-orang Yahudi yang durhaka, bahan Israel yang durhaka diserupakan atau dirubah wujudnya menjadi bangsa babi dan juga kera ini sudah sangat mazhur tapi disini ada suatu kitab yang keren sekali menurut saya yang menunjukkan bahwa al-mashu, al-mushu itu memang betul-betul ada penyerupaan manusia kepada wujud hewan semacam kayak gini nih ya itu memang benar-benar ada dan nyata suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah apa didatangi sama orang orang badui ada orang badui yang datang kepada Nabi SAW kemudian dia berkata INNI FIGHAITIN MEDOBBATIN aku buang hajat di lubang biawak WA INNAHU AMATU AMATU TOAMI AHLI yang namanya DOB atau DOB itu bukan biawak ya mohon maaf KADAL ARAB KADAL yang ada di gurun dia gak makan gak makan daging sebagaimana dia eh sebagaimana biawak DOB itu makannya kadang belalang kadang juga hanya bunga-bungaan saja biji-bijian ya jadi makannya halal untuk dimakan nah dikatakan disini TOB ini adalah makanan yang biasa dimakan oleh penduduk di kampungku sehingga dia tanya karena apa hewan-hewan tersebut jadi apa makanan yang biasa dimakan oleh penduduk kampungnya tapi kemudian dia dia beraki itu apa lobangnya kemudian Rasul gak menjawab gak menjawab pertanyaan dia kemudian orang Badui itu disuruh untuk mengulangi pertanyaannya berkali-kali sampai tiga kali gak dijawab lagi sama Nabi SAW kemudian Rasulullah SAW memanggil orang Badui itu di setelah pertanyaan yang ketiga ya Arabiun wahai orang Badui inna allaha la'ana awgadiba ala sibtin min Bani Israel sungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuk dan telah murka terhadap sebagian golongan dari Bani Israel فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّنَ فِي الْأَرْبِ dan mereka dan Allah telah merubah rupa mereka menjadi rupa-rupa apa rupa hewan hewan melata yang dia itu berkeliaran di muka bumi ini فَلَاَدْرِي لَعَلَّهَا دَمِنْهَا dan aku tidak tahu jangan-jangan dob ini adalah salah satu penyerupaan yang Allah apa yang Allah lakukan untuk untuk mereka untuk kalangan Bani Israel itu فَلَاَسْتُ أَقُلُهَا وَلَا أَنْهَا أَنْهَا aku tidak memakan dob tersebut tapi aku juga tidak melarangnya jadi Nabi SAW karena tidak diberikan wahyu ini halal apa haram beliau membiarkan ya karena Rasul SAW tidak tahu jangan-jangan top itu dulunya manusia yang Allah serupakan kepada jenis hewan ini riwayatnya Imam Muslim riwayatnya hadis riwayat Imam Muslim sanatnya Sohih bahkan yang diserupakan menjadi bangsa babi dan kerang tidak punya anak tidak punya keturunan ya memang betul mereka tidak punya keturunan tapi Nabi SAW khawatir kalau-kalau hewan yang tidak dikenali itu adalah salah satu wujud makhluk yang apa ya yang dulunya itu manusia manusia yang dikutuk Allah Ta'ala dan Ibnu Qa'imil Jauziah dalam kitab Madari Jusalikin dijelaskan bahwasannya manusia itu memiliki akhlak-akhlak hewan ini penyerupaan yang nyata terjadi di sekitaran kita wafin nafsimin akhlakil baha'im jiwa manusia itu ada yang akhlaknya itu akhlak-akhlak hewan seperti contohnya kikirnya yang meniru burung gagak rakusnya anjing gitu juga cerobohnya burung merak sifat jorok seperti halnya jual jual itu kumbang kotoran dendamnya ontak dan lain sebagainya termasuk monyet-monyet semacam ini orang yang biasanya punya kodam monyet orangnya usilnya luar biasa itu gak bisa diem tangannya gak bisa diem kayak begini nih gimana-gimana mereka makhluk Allah Ta'ala kalau ada rumor bahwasannya tumbal-tumbal itu diserupakan menjadi wujud kera atau monyet bisa saja cuma kalau tumbalnya saya rasa gak mungkin itu kalau misal memang wujudnya diserupakan kayak monyet ya termasuk bagian dari sihir-sihir ilusinya bangsa jin tapi kalau betul-betul wujudnya diserupakan sampai benar-benar berubah jadi monyet itu hanya golongan-golongan yang Allah kutub karena dalam hadisnya Umar bin Khotob niriwayat dari Umar bin Khotob ketika ada wujud-wujud hantu yang ramai tersebar di zaman Amirul Muminin Umar bin Khotob r.a. beliau menjelaskan bahwasannya makhluk itu gak akan pernah bisa merubah bentuknya dari bentuk yang telah Allah ciptakan wujud asli yang telah Allah ciptakan tetapi diantara bangsa jin itu punya saharoh punya penyihir sebagaimana bangsa kita itu punya penyihir ada penyihirnya di akhir pembahasan ini dijelaskan ya jadi bisa saja termasuk hal yang memang memungkinkan bahwasannya sebagian dari hewan itu sebagian dari hewan dulunya itu adalah manusia di waktu-waktu tertentu namun Allah telah menyerupakan atau merubah bentuk manusia itu kepada bentuk hewan karena kedurhakaannya ini seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi manusia-manusia Yahudi yang Allah rubah bentuknya kepada wujud kera dan babi itu juga yang telah terjadi pada sebagian bangsa jin yang Allah rubah wujudnya itu seperti wujud ular makanya dalam hadis Surat Bukhari dikatakan al-hayyatu meskul jin gama musikh hotel qira datul qanazir min bani israel ular-ular itu adalah wujud yang telah Allah ubahkan untuk bangsa jin sebagaimana wujud babi dan kera yang telah dirubahkan Allah ta'ala untuk bani israel jadi hewan yang dulunya manusia itu memang mungkin terjadi dan bisa saja Allah rubah karena kedurhakaannya karena kedustaannya terhadap ayat Allah ta'ala tetapi manusia yang tadinya hewan itu tidak mungkin tidak mungkin terjadi seperti teorinya siapa yang katanya Darwin ya Darwin ya revolusi Darwin yang katanya manusia itu turunannya kera siapa yang mau yang mendukung teori itu ada yang mau tumbah-mbahnya ini makhluk-makhluk seperti ini janganlah ikut perjanjian atau terikat perjanjian dengan para setan karena kalau sudah terikat perjanjian kekufuran dengan para setan resikonya ya waliyyatuhillah laknat Allah menanti kalau tidak bertobat saya katakan mungkin sangat mungkin terjadi Allah serupakan Allah rubah wujud manusia ketika betul-betul sudah sangat ingkar dan sangat kukur terhadap Tuhannya justru bukan malah tumbal ya kalau saya katakan orang yang melakukan pesugihannya yang justru Allah nanti akan rubah kalau tumbal ya kan mereka hanya korban saja wallah alam sohwailah ilmar jual maaf itu mas Marioto karena kami belum diizinkan untuk masuk ke petilasannya oleh jurukunci maka cukup disini saja yang penting kita sudah kajilah beberapa hal di tempat ini mobil khusus tentang pesugihan ingatlah harta yang didapatkan dengan cara yang instan maka hilangnya juga instan bahagia yang didapatkan dengan cara yang instan yang tidak dididui oleh Allah Ta'ala maka sengsarannya itu juga lebih instan bahkan jauh lebih abadi di dunia apalagi di akhirat kelak buat apa kaya raya tapi anak sendiri dikorbankan orang lain yang gak tahu apa-apa dikorbankan nanti ketika telah datang waktu ajal yang telah Allah tetapkan untuk para pelaku-pelaku kesugihan bisa saja Allah serupakan Allah rubah wujudnya pada wujud makhluk-makhluk yang sebelumnya disembah baik itu kera atau yang lainnya waliya adubillah hati-hati ya barakallahu fikum arsadani wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh